Kedua, mengenai PAN sebagai partai oposisi. Saya rasa dalam pertemuan kita tahun terakhir dengan parasindikat, di mana kita hadir di kantor parasindikat, itu kejadiannya Mas Ari itu dua hari sebelum PAN mengumumkan pencapresan Pak Prabowo Sandi. Jadi itu sebelum Pilpres, Mas. Nah, karena saya ingat pada saat itu saya bicara dengan Mas Hasto. Saya masih bicara dengan Mas Hasto, ini saya buka sedikit rahasianya. Saya bicara dengan Mas Hasto, Mas, kita insya Allah akan bergabung dengan koalisi Mas Hasto. Tetapi karena waktu itu kita di veto, akhirnya kita kemudian bergabung dengan Pak Prabowo Sandi. Kita waktu itu memang, meskipun ketua umumnya Pak Zulkifri Hasan, tetapi tentu kita mendengarkan tokoh sentral kita, tokoh senior kita pada saat itu, apa pandangan beliau dan kita. Dan waktu itu memang pandangannya berbeda dengan pandangan dari sejumlah pengurus yang lain. Nah, saya sampaikan dalam pertemuan itu bahwa PAN itu tidak memiliki DNA oposisi. Dan saya terus terang dihujat banyak oleh di internal kalangan internal kita. Bahwa ada yang mengatakan, kok Sekjen bisa berani mengatakan bahwa PAN tidak punya DNA oposisi. Memang demikian adanya, menurut saya. Kalau partai lain, ya kita lihat ada partai lain yang sekarang ini secara terang-terangan menyatakan dirinya, kita partai oposisi, masyarakat percaya. Kalau PAN sekarang bersuara, kita partai oposisi. Yang ada nanti ditanya, yang benar. Kok masih suka mesra-mesraan dengan pemerintah? Kok masih suka bekerja sama dengan partai-partai koalisi pemerintah? Nah, saya melihat bahwa kita itu lebih bersifat praktis dalam melaksanakan kerja-kerja politik kita. Di mana kita kemudian bisa bersinergi untuk melaksanakan kerja-kerja politik, kita lakukan itu. Tetapi semuanya adalah untuk tujuan kebaikan. Jadi tidak ada, apa namanya, kita melakukan kolusi untuk hal-hal yang negatif, tentu. Saya kira itu, apa namanya, nanti yang dibilang Mas Hasto, kita nanti kena karma politik. Nggak boleh itu, bahaya kita. Nah, jadi itu, Mas. Tetapi bagi partai amat nasional sendiri, kita ini tentu berbeda dengan partai-partai yang lain. Partai-partai yang lain itu kan terlihat sekali basis ideologisnya. Seperti, apa namanya, PDIP. Ada partai kader, ada partai yang memiliki infrastruktur yang mapan. Ada partai yang memiliki tokoh sentral. Nah, PAN mungkin tidak memiliki semuanya itu. Dalam artian bahwa secara ideologis, kita memiliki ideologi partai. Platform partai jelas, tetapi apakah masyarakat tahu ideologi partai kita? Nah, itu mungkin. Kenapa masyarakat memilih PAN? Apakah karena mataharinya? Ataukah karena tokohnya PAN? Ataukah karena ideologinya? Nah, biasanya masyarakat memilih PAN itu ya karena kekuatan dari caleg-calegnya. Nah, tetapi kan kasian kalau calegnya itu diminta untuk bekerja keras, ekstra keras untuk memperjuangkan kursi yang ada di dapilnya mereka masing-masing dalam hal kita bicara pemilu ke depannya. Nah, oleh karena itu ya kita harus melakukan di PAN ini harus melakukan penguatan ya, terutama party ID. Dan saya kira itu penting party ID itu supaya kita bisa betul-betul mendapatkan pengakuan dari masyarakat bahwa oh posisi PAN ada di sini. Dan berkali-kali oleh Pak Zulkifli Hasan juga ditekankan bahwa posisi PAN sebagai partai nasionalis religius. Islam, modern, moderat, tengah. Itulah posisi PAN. Dan saya kira posisi PAN tidak berbeda karena kita merupakan anak kandung dari Muhammadiyah. Jadi saya kira kita sejalan dan senyawa dengan posisi dari Muhammadiyah. Begitu, Sari. Terima kasih. Terima kasih.